Terima kasih telah menonton! Halo Aku lagi di PPK Leo Ini jam 11 siang Sengaja kesininya kita jam 11 siang Karena kalau lunchtime dan seterusnya Biasanya disini rame banget Sampai kita harus ngasih sebelah sana Tempatnya nyaman, luas banget Tempat parkirnya juga besar Ini menunya banyak banget Udah Sekarang aku mau order Makanan yang sama Seperti biasanya, karena aku tidak makan bebek Jadi aku mau pesen ayam Ayam Cabai Jau Marina bebek ya? Wah ada peti Menunya keren Sati bebek Aduh banyak deh pokoknya Bebek cetar Bebek cetar apa? Bebek empuk dengan bumbu pedas Madura Nasi goreng hati amtela Aduh temen-temen menunya Membuat ini Aku jadi pengen nyoba semua Tapi aku juga takut gemuk Bebek rica Bebek jumbo Ini yang buat aku penasaran nih Bebek cetar Oh Sambalnya Tuh Mas bebek cetar ini Pedat banget ya Kalau itu Ayam cetar ada nggak? Saya minta ayam cetar Satu Terus saya minta Ayam cabai Jau Dua Jadi tiga Semuanya pakai paha Ada peti ya? Hari ini ada meeting nggak sih? Karena hari ini aku Hanya ngerjaan kerjaan meja Dan ngurusin tukang Sambal cek unit Jadi aku mau makan Dan kita ketemu dengan customer Jadi aku pengen makan peti Aku minta ekstra Sambal cetar dan Ini udah sambal sih Ekstra sambal cetar Dua Bebeknya lagi digoreng Masnya lagi masak Mas kalau boleh tanya Setiap hari Bebeknya habis Berapa potong? Berapa ekor? Kalau habis sih Kadang habis banyak Berapa ribu ekor mas? Kita sih kirim sih Kadang seribu Bisa habis ya? Bisa habis Kalau ayamnya? Kalau ayamnya kita Maring 800 kak Kalau hari 400 kak Setiap hari rame ya? Hampir nggak setiap hari rame Oke Sudah berapa tahun kerja disini mas? Baru 6 bulan kak Semang ya? Oke Makasih ya Iya kak sama Donasi kak Sudah Ayam cetar Bebek cetar Oke Aku udah siap-siap minum air Aku udah cuci tangan Makannya udah datang Aku udah siap-siap bisu Apa? Ayam Oh ayam Ini yang ayam Temen-temen Ini ayam Ayam cabai hijau Aku pesen dua Sorry ya Aku makannya banyak Aku jadiin satu aja deh mas Biar piringnya Biar nggak makan tempat Itu ayam cetarku ini ya Ini Ada Ini apa ya? Sambang 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 Sambangnya semuanya Greasy Bergo Apa sih? Gorengan Minyaknya banyak banget Aku coba kurangin makan minyaknya Tapi aku akan habiskan Ini semua Ada peste Mau Mbak Rina nggak suka kemangi Jadi aku makan kemanginya Sambang Sambang Enak ya Dulu waktu aku masuk kecil di kampung Hampir setiap hari Sambang ibu kudi Masakin kemangi Sambang 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 apa ya? Ini sambalnya di blender Digoreng dulu Apa ini ya Mbak Rina? Pedas Sambalnya gurih-gurih gimana gitu Enak Masih bisa aku handle pedasnya Ini ayam Cabai hijau Aku mau cobain dulu Di atasnya ditaburin cabai hijau gitu Tuh liatin tuh Ulangnya udah ngelukas sendiri temen-temen Enak ya Ini adalah ekstra sambal cetar yang aku order tadi Pedas tapi Masih bisa di handle apa sih? Tidak yang pedas membahana gitu Ini bumbunya sampai merasuk ke dalam beneran Dan gorengnya juga pasti tidak terlalu kering Sambal hijaunya Ini Mbak Rina Ini Masih Oh itu ada sambal lagi Mbak Rina ya Aku mau cobain sambal yang disediain di atasnya ada sambalnya juga Sambal Cetar Sambal yang disediakan di atas meja rasanya gak beda jauh dengan sambal Ibu Rudy Aku belum habisin ayam tabel jokut, tapi sekarang aku mau nyobain yang ayam cetar Oh kalau ayam cetar ini gorengnya jauh lebih kering bedanya sama ayam tabel hijau gitu dia kering banget Dan sambalnya jauh lebih kering Katanya yang paling pedas ini ayam sambal cetar Tapi masih bisa aku hendak Aku lebih kalau harus memilih aku lebih suka memilih sambal cabai hijau Kok sambal sih ayam cabai hijau Mungkin karena aku gak suka sambal kering, aku lebih suka sambal yang masih segar Ini sambalnya kering Tapi enak dingin Beneran aku masih inget pada tahun 2012 tuh Aku hampir sejak malam kesini dan dalam 2 bulan berat badanku naik sekitar 2,5-3 kg Dari situ aku menjauhi Bebek Kalio Ya bener loh Ini enak, ini sambalnya kita ambil lagi ya Sambal Bebek Kalio Sambal apa sebenarnya Sambal Burudi Ada di Bebek Kalio Ada di Bebek Kalio Udah mulai rame Karena udah lanstan Orang-orang udah pada dateng Enak banget Enak banget Ini tanpa susah payah Turangnya Misa-misa sendiri Ini Biasanya karena susah payah tuh Bersihin ayam tulangnya Ini enggak, bersih sendiri dia Aduh Hari ini menyenangkan Kenapa? Karena aku bisa makan cabai Sambal Satu sendok lagi Satu sendok lagi Oke, penghabisan Aku ambil cabai lagi Aku ambil sambalnya lagi Aduh Tidak Untuk Aduh Sudah 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 Mudah Sudah Sudah Aku sengukur Tidak Udah temen-temen, habis tinggal nasi doang Mau dong es krimnya Mbak Rina satu Duriannya? Ini dia, es krim Bebek Kalio Yang buat ini Bebek Kalio nih temen-temen Aku mau nyoba satu, Mbak ini berapa? Dua lima, tiga ratus, Kak Berapa? Dua lima, tiga ratus Oh, harganya nggak murah Udah terlanjur ambil, yaudah Soalnya itu dari durian asli Oh, dari durian asli Oh, harganya sedikit mangal Karena dari durian asli Dua lima, tiga ratus Dua lima, tiga ratus Ya, karena udah keburu ngeluarin, yaudahlah Akhirnya aku beli juga buat pencuci mulut ya Mbak Rina ya Alal-alal orang kaya kita cuci mulut Mbak, terima kasih Tadi kan aku bilang, tadi tuh, aku bilang harganya mahal Ketambainya karena ini dari durian asli Bukan campuran, asli Apa-apa yang asli memang mahal ya Aku udah nyampe mobil Di luar panas banget Jadi aku mau cobain Oh, iya Ini, lihat Ya ampun baunya Nih duriannya Baunya durian banget Ya, keras Emang keras banget Mbak Rina Oh, bisa sedikit Finally Ini durian beneran Ini buk Ini bukan es krim Durian Oh, ibu yang Aku yang Aku yang gak pinter Kupikir tadi ini es krim Ini bukan es krim Ini durian cup Ya Allah Ya wajarlah 25 ribu ini durian asli Dibekuin Aduh Mau review makanan Harusnya Lihat-lihat dulu ya teman-teman Jangan asal ngeceh ya Maafin ya Dari Medan khusus untuk Anda Oh, ini dari Medan Iya lah wajar mahal Karena baru dari Medan kan Ini enak Mau mbak Uli Teman-teman ini enak banget Aduh Penas-penas gini enak Sekali lagi Ini harus cepat-cepat balik Ke rasuna kita Kita harus Segera balik ke kekerjaan Biar puluh ini udah beku Tapi rasanya itu masih ini Masih Kayak durian segar Dan di lidah itu Fresh banget Terus ini manis